RCL 95.7, kami ada bersama Anda. Selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Pada kesempatan hari ini, saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas. Tengah ada di sebuah tempat yang memang terlihat cukup rindang dan cukup sejuk untuk uguran pelabuhan Ratu, sahabat RCL. Karena pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama tim tengah berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Tepatnya berada di Komplek Perkantoran Jajawai Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Dan sudah bersama Aska adalah Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Bapak Prasetyo APMSI. Selamat pagi Bapak Pras. Waduh, luar biasa kali kesempatan saya untuk bertemu dengan Pak Kadis yang sedang sibuk-sibuknya sekali Pak Kadisnya. Sepertinya Pak Kadis ya, waduh luar biasa. Pak Kadis, sebelum kita ngobrol jauh-jauh, sebelum kita ngebahas tentang apa yang selain dikerjakan dan telah dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya nih Pak, mungkin untuk masyarakat atau terutama kita nyebutnya adalah sahabat RCL. Sahabat RCL. Sahabat RCL. Pak Kadis boleh dijelaskan sedikit dong tentang apakah itu DLH dan sebetulnya apa sih tugas dari DLH itu sendiri Pak Kadis, mungkin boleh Pak Kadis. Ya boleh, terima kasih sahabat RCL yang saya hormati, teman-teman semua yang ada di Kabupaten Sukabumi yang menonton live ini ya, begitu. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sukabumi, saya Prasetyo APMSI sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih nih sudah bisa berkomunikasi dan kami berharap memang bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Betul, betul. Jadi perlu diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi itu mempunyai tugas yang pertama bagaimana menjaga indeks kualitas lingkungan hidup. Ya, jadi indeks kualitas lingkungan hidup itu bagaimana kita menjaga indeks baku mutu air, baku mutu udara, dan baku mutu tanah yang juga tutupan lahan. Nah, itulah tugas kami. Jadi bagaimana supaya kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi ini sesuai dengan standar-standar yang seharusnya. Bagaimana baku mutu air itu tidak melebihi batas. Tidak banyak pencemaran dan lain sebagainya, tidak banyak polusi termasuk juga udara. Begitu bagaimana udara di kita itu bisa terjaga untuk kesehatan masyarakat juga. Begitu juga tanah ya, bagaimana kita mencoba bahwa Kabupaten Sukabumi ini, tanah-tanah di Kabupaten Sukabumi ini menjadi tanah-tanah yang betul-betul subur. Yang betul-betul bisa menjaga keragaman hayati begitu. Nah, tugas kedua kami itu tadi bahwa kami juga harus menjaga ekosistem yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ya, kalau bisa dibilang tugas kami itu habluminal alam. Nah, kalau kita kan kadang habluminal Allah, habluminal Nas, jangan lupa kita juga sebagai kalifah di Kabupaten Sukabumi ini harus habluminal alam. Betul-betul. Tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa adanya hewan dan tanpa adanya tumbuhan. Betul. Angkanya mari kita jaga alam ini, begitu. Nah, tugas terakhir kami ini dalam pengolahan sampah, Pak. Gitu. Ya, jadi tugas kami melayani masyarakat dalam persampahan. Nah, di kesempatan ini juga kami berharap ya sampah di Sukabumi ini karena luasnya rumah Sukabumi. Betul, sangat luar biasa sekali, Pak. Ini terluas sepuluh Jawa Bali, Pak, Sukabumi itu ya. Dengan 400 ribu hektare. Bayangkan dengan 2,7 juta penduduk lebih. Betul. Begitu ya. Kalau satu warga masyarakat menghasilkan 0,6 kilogram sampah saja per hari, hitung saja. Nah, itu beratnya. Nah, kami memang sedang berupaya nih ya, sepuluh Jawa Mungkin melayani masyarakat. Tapi yang paling utama perlu disadari oleh masyarakat, bahwa sampah ini bukan tanggung jawab DELHA. Iya, betul. Sampah ini tanggung jawab bersama. Betul, betul. Jadi sampah saya tanggung jawab saya, sampah Anda tanggung jawab Anda. Betul. Sampah kamu tanggung jawab kamu. Bukan sampah saya tanggung jawab DELHA. Bukan. Betul. Yang harus di pahami. Jadi itu tadi, bahwa masyarakat, ayo kita kurangi sampah. Kalau bisa diolah, diolah dululah di rumah. Jangan dibuang semuanya, begitu ya. Kalau organik, apa, sampah-sampah organik bisa menjadi kompos, ya. Begitu ya. Tolong-olong diolah di rumah, begitu ya. Jadi yang masuk ke armada kami itu, sudah residunya. Sisa-sisa yang tidak bisa diolah, begitu. Nah, itulah tugas kami, Pak. Itu Allah. Kami menjaga, kami punya jago namanya satu hati jaga bumi. Nah, itu Jawa Mungkin. Satu hati jaga bumi. Bagaimana kebunan sekolah bumi bisa kita jaga, begitu. Luar biasa sekali. Pak Karis, berarti sebetulnya segala aspek yang berhubungan dengan alam, baik itu tanah, air, udara, itu sebetulnya ada di DELHA, berarti, Pak, ya. Kewenangan kami. Kewenangan DELHA, Pak. Nah, saya tertarik, Pak. Apasanya, barusan tadi Bapak bilang, mulai dari air, kemudian udara, kemudian tanah. Nah, yang dilakukan oleh DELHA, apakah adalah bentuk pengawasan, atau seperti apa sebetulnya, Pak? Ya, tugas kami secara rinci, kita punya empat bidang di sini. Satu, ada bidang namanya penataan lingkungan. Penataan lingkungan, oke. Bidang penataan lingkungan. Yang kedua, ada bidang pengendalian lingkungan. Terus ada satu lagi, bidang penaatan pengawasannya. Gakumnya lah. Ya, betul, penegakan hukumnya. Kalau di KLHK, gak kum KLHK aja, kami juga punya. Yang keempat, bidang persampahan. Nah, di bidang penataan lingkungan itu, kami berupaya bagaimana di saat awal mereka melakukan izin usaha masyarakat-masyarakat ini, itu diawali dengan sebelum izin, dia harus dilalui dulu bagaimana mereka harus menyusun dokumen lingkungannya. Nah, seperti itu. Yang dibantu oleh konsultan, yang direkomendasi oleh kami. Seperti mengisahkan di sini dokumen lingkungan hidup, ada SPPL, ada UKL, UPL, ada AMDAL. Oh, iya. Nah, itu. Yang besar itu AMDAL, begitu. Betul, betul, betul. Tapi memang tidak hanya kewenangan keubatan, ada kewenangan provinsi juga, ada kewenangan pusat skup juga. Seperti contoh yang mungkin usaha-usaha yang, apa namanya, skupnya, dia penaman modal asing. Kalau penaman modal asing, itu pasti pusat, Pak. Pusat, betul, betul, betul. Jadi, tidak semua usaha-usaha masyarakat itu memang dalam kewenangan kami. Seperti pertambangan, itu kewenangan pusat dan provinsi. Seperti itu. Jadi, dokumen lingkungannya mereka yang terbitkan, bukan kami. Seperti itu, Pak. Oke, wow. Luar biasa sekali, Pak. Ya, berarti memang dengan takupan yang Bapak bilang barusan, Kabupaten Soekabumi sebegini luasnya, semua faktor alam itu memang menjadi kewenangan dari lidah lingkungan hidup Kabupaten Soekabumi. Wow, luar biasa sekali. Nah, Pak, bicara. Kemarin beberapa waktu yang lalu, memang mungkin ini adalah salah satu program dari pusat, tapi memang juga menjadi, yang menjadi jembatannya atau menjadi, apa ya, kebijakan di wilayahnya dalam milih DLH, itu adalah tentang penempatan tentang kualitas udara yang akan ditempatkan di Palabuhan Ratu. Itu seperti apa, Pak? Maksudnya, Pak? Gimana, Pak? Ya, jadi begini, kita punya, untuk menjaga kualitas udara tadi, kita punya alat, ya. Alat untuk melihat per detik, tiap waktu, tiap saat. Real time, Pak. Real time, ya. Real time. Memang alat itu, karena biayanya cukup tinggi, akhirnya kita dapat bantuan dari pemerintah pusat, begitu. Oke, oke, oke. Mereka yang dari pemerintah pusat membantu untuk penyediaan alat itu dari KLHK. Alhamdulillah, alat itu sudah sedang dalam proses pemasangan di Canghegar, Palabuhan Ratu. Kenapa ditaruh di Canghegar, Palabuhan Ratu? Karena memang di sini lebih, apa namanya, lebih generalis. Maksudnya, banyak masyarakat di sini, ada pemukimannya, juga ada tempat usahanya juga, kita punya gunungnya juga, pantainya ada, jadi lengkap di sini. Betul, betul, betul. Kenapa ditempatkan di sini, kenapa tidak dicucur lain sebagainya. Nah, itu untuk menjaga bahwa kualitas udara di Kabupaten Sukabumi, seperti apa, itu bisa terlihat. Oke, berarti mungkin Palabuhan Ratu bisa menjadi representasi dari Kabupaten Sukabumi itu sendiri, berarti Pak. Insya Allah, insya Allah. Oke. Nah, Pak, selain itu memang saat ini ada program-program kerja khusus, atau mungkin ada program-program yang sedang berjalan nggak Pak Dede Pak sendiri, Pak? Iya. Di kami program-program yang sedang kami lakukan, ya tadi kita bagaimana pengolahan sampah, ya. Pengolahan sampah, pengolahan sampah. Betul. Karena memang sampah ini sudah menjadi pelayanan dasar sebetulnya. Betul, Pak. Masyarakat kalau sampah tidak kita tangani dengan baik, mungkin menjadi, khawatir kita menjadi darurat sampah, ya. Alhamdulillah kami punya pasukan kurang lebih hampir 350 pasukan kami di lapangan yang menjaga, yang juga melayani masyarakat untuk pengangkutan sampah dan lain sebagainya. Nah, itu program kami, dan pertama yaitu bagaimana Kabupaten Sukabumi menjadi Kabupaten yang bersih, ya. Betul. Yang kedua, kami punya program yaitu bagaimana pengendalian lingkungan hidup, ya. Pengendalian lingkungan hidup dan pelestaran lingkungan hidup. Ya, di kami mencoba dalam kegiatan-kegiatan seperti kita punya patroli sungai, ya. Kegiatan seperti itu, juga program patroli sungai. Kami juga memiliki program kampung iklim, ya. Oke. Beberapa kampung-kampung dan desa-desa di kami itu menjadi desa percantohan. Oke. Ya, untuk para proklin namanya para proklinis. Saat ini juga sedang ada tim khusus, ya, Pak, yang datang, ya. Kampung-kampung iklim yang memang sudah kita tetapkan. Di situ kegiatannya salah satunya kita bagaimana mengedukasi masyarakat, begitu ya. Bersama-sama ayo membangun komitmen dengan desa dan masyarakat untuk ayo kita jaga lingkungan ini. Yaitu program, namanya program kampung iklim. Oke. Seperti itu. Terus program lainnya juga ada kemitraan, Pak. Berbantu kemitraan. Nah, kemitraan, Alhamdulillah. Kita berupaya bermitra, baik itu. Yang sebutnya kolaborasi pentahilik, ya. Ya, betul. Kita coba. Kita sudah punya setgas konservasi, nih. Kita sudah punya. Pak Ketuanya, Pak Sekdaba. Oh, ya, ya, ya. Setgas konservasi sumber daya alam yang didalamnya memang secara pentahilik, ya. Itu ada birokrasinya, ada juga penggiat lingkungan dan masyarakat, ada juga dari media masa, ya. Betul, betul, betul. Juga ada juga dari bisnis, begitu. Dan terakhir juga dari akademisi, begitu. Jadi ini pentahilik serali. Nah, program kemitraan dengan masyarakat ini salah satunya kita kerjasama dengan Satgas, dan juga beberapa penggiat-penggiat lingkungan lainnya. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi kami berupaya supaya, ayo dong jaganya berbarengan, begitu. Ya, 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 betul, 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 betul. Nah, kita coba seperti itu. Wow. Pengendalian, kami punya korban pengendalian lingkungan dengan selalu memonitoring, Pak, beberapa perusahaan. Memang perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar dan memang memiliki izin, itu diwajibkan mereka untuk melaporkan, Pak. Oh, ya. Melaporkan kondisi dokumen lingkungan mereka apakah sudah dijalankan atau belum, gitu kan. Itu per enam bulan sekali. Nah, untuk itu kami harus menonitoring, monef, lapangan, ya. Ada 1.700 sekian perusahaan besar dan menengah di luar UKM itu, ya, di luar UKM itu. Betul, betul. Itu sudah besar sekali dan kami mencoba dengan kemampuan terbatas pasukan kami, begitu, tetap kami lakukan. Ya, juga kerjasama dengan kecamatan kedepannya, dengan desa juga. Ayo dong, sama-sama kita jaga dan kita kendalikan. Ya, jadi apa saja sih yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Contoh, misalkan, perusahaan itu berada di tidak jauh dari krisemen area, misalkan. Iya, 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 betul, betul. Dia berarti harus memiliki sumur resapan berapa. Nah, dia harus beri juga embung berapa, begitu, kan. Jadi dia harus zero run off, namanya. Sebagai macaranya, tidak ada air yang keluar dari perusahaan itu. Betul, betul, betul. Termasuk dia juga harus punya ruang terbuka hijau, Pak. 30 persen, tuh, ruang terbuka hijaunya. Jadi tidak sempatnya harus dibangun. Seperti DLH ini. Bagi-bagi kita lihat, ruasan lahan terbukanya lebih banyak dari terbangunnya. Betul, seren banget ini. Nah, itu yang untuk kesapan air bersetri itu. Jadi, kita dari Pak Gubernur waktu itu punya namanya program Hansip Cari. Tahan, simpan, cari. Oke, oke. Jadi ditahan, disimpan. Jangan dibuang langsung ke sungai. Betul, karena ada pencemaran berapa, Pak. Wow, luar biasa. Tapi, Pak, saya juga sekarang kan untuk saat-saat ini beberapa tahun terakhir, memang kan isu lingkungan menjadi isu kita bersama, Pak. Sampai juga di beberapa wilayah, bahkan di Kabupaten Sukabungipung, juga banyak anak-anak milenial dan GIZ yang bersatu padu untuk juga sama-sama membangun komunitas untuk menjaga lingkungan, Pak. Betul, betul. Sejauh ini komunikasi dengan mereka seperti apa, Pak? Yang Bapak bilang barusan, memang juga saat ini memang sudah ada pentahelix yang sedang berjalan. Tapi untuk sejauh ini seperti apa, Pak? Dengan rekan-rekan para yang barusan Bapak bilang, mulai dari akademisi, birokrasi itu sendiri, kemudian juga para pecinta lingkungan itu sendiri. Seperti apa, Pak, sejauh ini, Pak? Jadi begini, kami, program kerja kami, bagaimana caranya ini tersorilisasikan dulu dalam mereka. Betul. Kan mereka mau tahu ini DLH, punya program apa? Program apa sih? Betul, betul, betul. Arahnya kemana sih? Iya, iya, iya. Kita bangun komunikasi itu. Dan kita selalu terbuka kok, siapapun gitu, kalau ada motel, phone, WA, dan sebagainya, pasti kami terima. Dan kami punya grup khusus, namanya grup Satgas Konservasi. Oke. Satgas itu sampai di kanan kecamatan dan desa, Pak. Wow. Kemarin kita sudah lakukan penanaman seribu pohon per desa di tahun 2022. Oke. Kita juga ada menghadapi Healthy City Summit ini. Nah, betul. Kita ada simbolis penanaman pohon, 47 jenis pohon endemik. Wow. Jadi 47 kecamatan, loh, ceritanya. Nah, nanti itu akan ditanam pada saat musim hujan. Sekarang pasti bolis dulu, lah. Iya, iya. Mesti membarang. Nanti aja, nanti. Jangan sekarang, gitu. Nanti kita pastikan 1 juta pohon tertanam di Kabupaten Sukabumi. Itu harapan kami. Nah, untuk itu kami kan harus bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, ya. Begitu. Seperti contoh, kemarin kami kerjasama dengan pihak UMI. Ya, udah besar semua mati ya Sukabumi. Mereka dengan, apa namanya, membantu dalam rangka penanaman pohon mangrove, Pak. Di Mandrajaya. Itu hari Rabu kemarin, ya. Alhamdulillah sudah kita kerjasama dengan pihak akademisi dan juga pengusaha dan juga penggiat di sana, yaitu Pok Masih. Nah, besok itu kami juga dengan pegadaian. Hari besok? Besok. Ya, ini karena mungkin karena memang kita membuat, ayo dong siapa saya yang mau bantu untuk sama-sama menjelaskan lingkungan ini. Nah, itu akan di rencana besok dengan Pak Bupati. Rencana kalau beliau mungkin insya Allah tidak ada halangan. Pak Bupati juga hadir. Terus, Pimpinan Wilayah PT Pegadean Jawa Baru juga hadir. Oh, ya. Luar biasa sekali. Ikan menanam 3.000 maruf dan 75 terubu karang. Oh, betul, 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 penting sekali. Nah, itu untuk menjaga ekosistem di laut. Betul, 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 betul. Ya, itu tadi. Walaupun kewenangannya bukan kewenangan kami, kami berupaya saja begitu. Karena tapaknya di Surabumi ini. Betul, 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 betul. Kami tidak melihat itulah. Siapapun, nah itu kewenangan siapapun. Apa yang bisa kita lakukan untuk Surabumi lebih baik, ya kita lakukan. Wah, luar biasa sekali. Ya, karena kan dari awal Pak Kadis bilang, kita mah hablumin alam, gitu kan. Jadi kita mah apapun yang berhubungan dengan alam, meskipun sebetulnya bukan bagian dari tugas dan fungsi kita, tapi ya tidak masalah. Karena untuk alam ya Pak Kadis ya, gitu kan. Pak Kadis saya sedikit tertarik dengan pembahasan yang selalu menjadi, apa ya, bisa dikatakan sebagai kendala setiap wilayah, kendala setiap masyarakat, kaitan dengan sampah, Pak Kadis. Ini sampah di Kabupaten Sukabumi memang bisa dikatakan dengan cakupan yang sebegitu luas. Pak Kadis tadi bilang 2,7 juta masyarakat, kalau dikalikan 0,6 kilogram per hari saja sudah berapa ton sehari, gitu Pak Kadis ya. Sejauh ini perubahan apa yang dilaksanakan Pak Kadis untuk minimal mengurai sampah itu sendiri, atau mungkin juga mendaur ulang sampah, misalnya seperti apa Pak Kadis? Betul, jadi gini, kami sudah punya program namanya pengurangan sampah. Nah, dari 47 kecamatan memang yang terlayani secara aktif, itu baru 33 kecamatan terlayani aktif. Berarti ada 11 kecamatan yang belum nih. Betul, betul. Nah, 11 kecamatan itu kami berupaya supaya tidak mungkin kalau kami harus angkut, karena jarak yang begitu jauh, Pak. Betul, betul. Operasunannya lebih tinggi, begitu ya. Betul, itu Pak Kadis. Kita punya armada cuma 54, 52 kemarin, dan 2 lagi tambahan dari DAK. Oke. Nah, kita berupaya itu dimaksimalkan di 33 kecamatan, yang 11 kecamatan ini kita berupaya dengan kecamatan dan desa, Pak. Nah, ini sedang program ini sedang akan berjalan, memang kita belum jalankan dengan matang, tapi kita sudah punya rencana kerja seperti itu. Jadi, 11 kecamatan ini, mau tidak mau, suka-suka sampah di desa itu harus selesai di desa itu. Oke. Nah, itu program kami. Bagaimana caranya? Dengan diolah. Betul, betul. Jadi, desa-desa juga ke depan tidak hanya punya ambulan, nih. Tapi, dia juga punya mobil sampah. Betul sekali. Ya, desa itu juga punya catur. Iya. Silahkan ada dari dana desa, kan begitu ya. Karena kan APBD kita terbatas. Betul, betul, betul. Mereka bisa iuran sampah lah, tiap desa yang bisa jaga lah. Jadi, jangan selalu DLH terus. Karena memang kami, dengan keterbatasan anggaran, ayo kita sama-sama lah. Begitu. Untuk edukasinya, bagaimana ngolah sampah tadi. Kalau di desa itu harus dipilih antara organik dan non-organik. Betul. Yang organik jadi kompos. Bagaimana, Pak? Cara kami siap membantu untuk tim tenaga ahli kami dan tenaga terampil kami. Begitu turun ke lapangan, seperti itu. Edukasi itu sedang berjalan. Betul, Pak. Wow. Ya, terus bank sampah yang ada, sekitar 62 bank sampah di Kabupaten Sukabumi. Betul. Alhamdulillah, ya. Kita berupaya untuk upgrade, nih, terus, ya. Karena itu, ya, ada yang, apa, hidup, ada yang sakit, gitu, ya. Ya, wajar lah. Ada juga yang mati, mungkin. Nah, itu sedang kami coba verifikasi, ya. Betul, betul. Dan kita mau reaktifkan kembali mereka. Reaktifkan kembali dengan dorongan terjadi dana desa, Pak. Betul. Ini perbubnya sedang muncul, insya Allah sebentar lagi, nih. Perbub desa peduli lingkungan, namanya. Nah. Jadi, desa bisa menganggarkan untuk hal-hal tersebut, begitu. Ya, betul sekali. Karena memang juga sampah bukan, Pak Kadis bilang, bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH, tapi menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat itu sendiri, ya, Pak, ya. Karena, dah, kalau misalkan sekarang di depan rumah menyocokkan, mada piraku, DLH, nukudungan bersihnya. Nah, kita-kita aja sendiri, Pak Kadis, ya. Betul, betul. Nah, itu. Kita sedang mencoba, apa ya, memicu, lah. Memicu masyarakat. Hayudong, dah, bersih juga bukan buat siapa-sapa. Buat kita juga, begitu. Kenapa, sih, harus mengandalkan pemerintah yang segitu-gitunya, dari sisi personil, penganggaran, kan segitu-gitu. Betul, betul. Hayudong kita sama-sama, lah. Begitu, dah, tidak sulit untuk membersihkan di lokasi masing-masing, mah, begitu. Tidak harus pakai uang, lah. Iya, hanya tinggal bersih-bersih aja. Karena bersihnya untuk kita, ya. Karena dampaknya akan lebih panjang, Pak Kadis, ya. Ketika ada sampah di lingkungan masyarakat, nanti jatuhnya ada jentik nyamuk, menjadi penyakit, dan menjadi lebih parah lagi. Mungkin bisa lebih parah dari itu. Makanya untuk menjaga kebersihan kita bersama. Nah, Pak Kadis, satu hal yang sedang saya ingin tanyakan dari awal, sebetulnya Pak Kadis ini, kita kan hari ini, Kabupaten Sukabumi, tinggal menghitung hari ke depan, akan menghadapi sebuah hajat besar, yang sangat luar biasa. Bukan tingkat kabupaten, bukan tingkat provinsi, tapi tingkat nasional, di mana akan ada lebih dari, akan ada ratusan kepala daerah, dan orang yang memang memiliki kepentingan, untuk mengikuti sebuah hajat besar di Kabupaten Sukabumi. Tepatnya di Palabuan Ratu adalah, Healthy City Summit 2024. Betul. Dari judulnya itu sudah kelihatan, Pak Kadis. Healthy City Summit, berarti kota sehat. Kota sehat, kota atau kabupaten sehat lah bahasanya, Pak Kadis ya. Kalau kita bicara tentang kota kabupaten sehat, sudah hanya tentang kesehatan masyarakatnya saja, tapi juga kesehatan lingkungannya, Pak Kadis. Berarti peran serta DLH dalam Healthy City Summit 2024, cukup vital, Pak Kadis. Seperti apa peran serta DLH? Jadi begini, Pak. Kami untuk menghadapi itu, saat ini juga sedang mengadakan paturi sampah nih kami ya. Paturi sampah untuk menghadapi Healthy City Summit. Dan itu mungkin bukan program lah, kita mah nggak usah sebut program lah. Itu mah inovasi kita saja. Kita mengadakan paturi gabungan, dengan Polkom Pincam, juga dengan dinas terkait, dengan PolPP begitu, untuk pembersihan sekitar lokasi, Pelabuan Ratu dan Cisolog, Simpenan, dan Cikakar. Oke, oke. Dari tanggal 25 ini sampai dengan tanggal 2. Oh. Nah, ini berlanjut, Pak Kadis? Berlanjut, berlanjut. Tapi nanti tiap Jumat yang namanya Jumsih. Nah, kita coba lagi Jumsih kita, kita inikan kembali gitu ya. Bagaimana caranya masyarakat, ingat kembali dulu loh. Iya, iya, iya. Dulu tuh ada Jumsih. Kenapa sekarang nggak, kayak nggak ada lagi. Betul. Nah, ini akan coba surat edaran Pak Bupati, kami akan membuatkan, bahwa Jumsih itu masih ada. Tolong dong kita sama-sama di Jumat bersih itu. Jumat berkas sekaligus kita membersihan seperti itu ya. Nah, itu penanganan dari sisi sampah. Sampah. Begitu. Nah, juga kami sudah mempersiapkan, yaitu 47 jenis pohon tadi. Pohon. Yang kita akan rencana sebar untuk seluruh kecamatan dan desa. Jadi, jenis 47 jenis dengan 8, kalau nggak salah, sekitar 800 ribu pohon lah, rencana kami. Nah, itu bekerjasama dengan BPDAS, Pak. Rencana kami. Begitu. Karena pohonnya itu, bibitnya itu ada di BPDAS. Insya Allah, BPDAS juga bantu. Dan itu menjadi, Pak, rencana kami, bahwa setiap instansi yang ada di Komunik Sekolah Bumi wajib, Pak, menanam. Wajib menanam. Sekolah wajib menanam. Gitu. Dan kita sedang mempersiapkan juga buku saku, Pak. Buku skaku untuk anak sekolah mengenai rukang hidup. Kenapa dia harus nanam, kenapa dia harus memilah sampah. Begitu. Dari mulai sejak dini. Sejak dini, betul. Jadi, Pak U, TK, SD, SMP, SMA. Ya, kami kerjasama dengan akademisi yaitu UMI, Pak. Oke. Dari UMI, sudah siap, Pak Pras, kami siapkan nanti buku sakunya. Nah, ini mungkin yang terbaru untuk Sukabumi. Mungkin, nggak tahu lah di Kabupan Kota lain dapat, ada atau tidak, ini menjadi muatan lokal di sekolah. Begitu, Pak. Wow, keren. Jadi, sekolah tidak hanya IPA, IPS, Pak. Betul, betul, betul. Tapi ada lingkungan hidup. Nah, gitu. Luar biasa. Kita akan coba begitu. Coba aja lihat nanti semua teman-teman kita, anak-anak kita memiliki buku saku. Lingkungan hidup, namanya. Iya, iya. Karena ada kadang-kadang buku saku pramuka, ya. Betul, betul. Nah, ini ada buku saku lingkungan hidup. Gitu. Gimana dia harus tanam pohon, apa itu pohon, untuk apa gunanya, itu ada semua. Nah, karena memang kurang kita ini edukasi mengenai hal itu sangat minim, nih. Betul, betul, Pak. Mas udah gede aja, kan, gitu. Udah besar aja kita. Oh, harus buang sampahnya harus dipilih. Dia baru tahu. Baru tahu setelah besar. Tapi kalau dari kecil kan mungkin beda lagi. Beda kegiasaan nantinya, Pak, ya. Seperti itu. Luar biasa sekali, Pak Kadis. Saya arahkan seperti itu. Ih, luar biasa. Nah, Pak Kadis berkaitan dengan HCS, sedikit lagi nih, Pak Kadis. Auticity Summit. Karena kan memang di rangkaian kegiatannya itu ada di hari ketiga, kalau nggak salah, itu adalah penanaman pohon barusan, Pak Kadis. Itu maksudnya apakah dilaksanakan di masing-masing kecamatan dan desaka atau akan disatu lokasikan di satu tempat itu seperti apa, Pak Kadis? Jadi gini, untuk pada saat Auticity Summit itu acara itu hanya simbolis saja. Oh, simbolis saja. Karena kita ada di waktu yang kurang tepat di musim kemarau. Panjang banget kemarau-nya. Jadi kita nanti menunggulah di bulan November. Kami sudah akan siapkan bibit-bibit itu. Begitu. Dan kalau memang di kecamatan dan desa itu ada bibit, ya tanamlah yang ada di sana. Kalau tidak, mungkin kami harus dropkan seperti itu. Nah, ini mungkin jadi simbolnya, simbolisnya di Auticity Summit, tapi ke depannya sampai dengan akhir Desember, di musim hujan, itu semua harus menanam. Nah, yang tadi saya bilang, sekolah-sekolah, terus lagi juga instansi-instansi, perbankan, pasar, lain sebagainya, semua harus menanam. Itu wajibkan. Karena memang kita sudah berada pada posisi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Betul sekali. Panasnya sudah berbeda nih. Itu karena memang pepohonan kita sudah berkurang. Betul. Karena memang juga isu global warming ini sebenarnya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, Pak Kadis. Tapi sampai hari ini juga mungkin kalau kita tidak memulai seperti yang Pak Kadis bilang tadi, tidak memulai menanam pohon, tidak memulai menjaga lingkungan, mungkin akan lebih bahaya dan lebih parah lagi, Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, beberapa pertanyaan terakhir yang sebelum kita akan selesai. Saya ingin tahu Pak Kadis, Pak Kadis bilang bahwa DLH ini untuk Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab atas kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tanah. Hari ini, kualitas ketiga barusan itu, tanah, air, udara, sehari ini seperti apa di Kabupaten Sukabumi Pak? Ya memang, kalau kondisi air di kita itu masih bagus lah. Oke, oh bagus. Masih bagus Pak. Masih bagus. Jadi tidak banyak yang tercemar. Oh ya, betul. Tidak banyak yang tercemar keras. Masih bagus. Kondisinya masih bagus. Cuman kalau ini tidak kita barengi dengan tadi langkah-langkah yang langkah-langkah positif, langkah-langkah yang nyata, saya yakin akan berubah kondisinya. Pasti Pak Kadis. Kami tidak ingin ke Sungai Cimandiri ini semakin apa ya, terpapar, pencemaran, dan sebagainya. Itu akan kita coba batasi. Beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin nakal, dan sebagainya, kita akan coba berikan sanksi. Begitu Pak. Harus seperti itu Pak Kadis. Jadi selalu kami ada laporan langsung kami turun ke lapangan dan kami eksekusi. Apakah itu sifatnya teguran, teguran satu, dua, tiga, sampai dengan penutupan, atau mungkin kalau untuk UMKM itu biasanya kita sampai pembinaan Pak. Oh betul. Pembinaan karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Iya, betul. Ya kita buat supaya dia kasih waktu untuk perbaikan pembuangan limbahnya diolah dulu seperti itu. Nah kualitas air kita masih cukup baik. Cukup baik? Ya. Kualitas udara kita juga masih cukup baik Pak. Cukup baik, betul. Karena kita punya dua gunung ya, empat gunung ya. Empat gunung. Kita punya empat gunung. Gunung Gede, Panggangu, Undang Lanung, Kalimun, dan Salak. Salak, betul. Bayangkan. Wow. Sukabumi itu begitu kaya. Saya yakin udara itu akan terserap Pak. Betul, betul. Insya Allah gitu. Nah untuk menjaga itu juga dengan mungkin demografi kita yang semakin bertambah. Betul, betul, betul. Pembangunan begitu banyak. Ya. Kita sedang mengkaji daya dukung, daya tampung Pak. Nanti kita punya standar daya dukung, daya tampung. Kalau sebelah sini Pak Pak sudah boleh nggak ngebangun rumah lagi? Oh nggak boleh di situ. Akan seperti itu. Betul, betul. Karena sudah daya tampungnya sudah penuh. Sudah full. Kalau di sebelah sini seperti apa? Untuk pabrik bolehkah? Itu akan ada Pak. Oh, ya. Betul, betul. Nah itu kami sedang susun itu di beberapa lokasi-lokasi yang memang harus menjadi lokasi yang harus dijaga ya kita jaga. Betul. Mana lokasi yang memang bisa untuk digunakan untuk aktivitas masyarakat, pembangunan lain sebagainya, industri lain sebagainya, silahkan. tapi di luar itu mungkin kami harus menjaganya. Betul, betul, betul. Yang tadi bilang ada Amdal, ada UKPL, ada SPPL. Itu dari udara. Nah, kalau dari tanah kami memang tutupan lahan ini dari 400 ribu luas wilayah Kewil Sekolah Bumi memang setengahnya kritis nih. Lahan kita kritis. Lahan kritis itu memang bukan saja karena gundur begitu ya. Bukan saja karena gundur memang kondisi tanah di kita. Kita mencoba supaya pertanian di kita jangan lagi pakai kimia, Pak. Tapi kan edukasinya pelan-pelan nih. saya tidak ingin tanah kita jadi tanah zombie nih. Ya, betul. Karena sudah lama sekali terus-terusan pakai pupuk kimia. Bayangkan itu unsur hara di dalam tanah yang namanya cacing-cacing itu sudah tidak bisa hidup, Pak. Betul, betul, betul. Bayangkan. Bagaimana tanaman mau bagus dan begitu. Jadi kita mencoba sudah dengan nasi pertanian kemarin kita mengkampanyakan untuk memakai pertanian organik. Begitu. Walaupun mindset itu tidak mudah nih dengan petani. Sudah terbiasa kan petani pahai pupuk kimia mah lebih cepat begitu kan. Lebih murah. Lebih cepat. Tapi kebetulan saat ini pupuk kimia lagi sulit. Makanya itu kesempatan kami gitu kan. Betul, betul. Ayolah, rubar jadi pupuk organik lah begitu supaya tanah kita tidak rusak begitu, Pak. Nah itu salah satunya makanya kami berupaya supaya tutupan lahan dan juga kondisi tanah di Sukabumi tetap terjaga, Pak. Betul, betul. Walaupun bilang Sukabumi itu subur. Subur, betul. Subur dibanding keubatan lain saya yakin tapi kalau terus-terus sampai pupuk kimia mungkin akan. Ya, suatu hari nanti akan jadi tidak subur ya Pak Kadis. Ya, kita masih merasakan anak cucu kita. Betul, betul. Udah gak bisa nanam padi dan sebagainya. Retak-retak semua kan begitu, Pak. Ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Wah, betul sekali. Karena memang juga Kabupaten Sukabumi juga tidak pun juga sebagai salah satu penghasil pertanian terbesar. Berarti membuktikan bahwa memang Kabupaten Sukabumi tanahnya masih subur untuk ditanami. Berarti Pak Kadis terutama untuk wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal itu adalah penghasil sayuran dan tanaman terbesar ya Pak ya Kabupaten Sukabumi. Wow, luar biasa sekali. Pak Kadis, perbincangan kita sangat luar biasa. Sangat inovatif dan juga sangat edukatif sekali Pak Kadis. Ada yang ingin Pak Kadis sampaikan dulu sebelum kita selesai Pak Kadis? Iya. Mungkin bagi pemirsa Sahabat RCL ya. Sahabat RCL yang saya cintai dan saya banggakan dan juga masyarakat rurus Sukabumi saya atas sama Pak Bupati berharap ayo kita jaga lingkungan mulai sejak dini. Ya, karena bukan kita yang merasakannya tapi anak cucu kita nanti. Begitu. Bagaimana kita menjaga lingkungan dengan tadi menanam pohon ya. Banyak tim menanam pohon lah. Betul. Dimana kita berada tanam itu pohon. Karena menanam satu pohon itu dia tuh terus bersikir katanya. Betul. Jangan salah itu. Bersikir dia menanam pohon itu. Kan kembali makhluk hidup. Kalau tumbuhan sama hewan tidak butuh manusia jangan salah. Tapi manusia sangat butuh hewan. Betul. Betul. Betul sekali. Makanya untuk itu hayo kita jaga mereka. Jangan cuma jaga manusianya tapi jaga tumbuhan dan hewannya. Betul. Begitu. Makanya kaya mereka kagaman hayatin surah bumi yang mulai punah kita coba cembulkan kembali. Apa itu lobi-lobi. Ya kan belum tentu tahu anak-anak sekarang ya. Nah itu sedang kami coba. Jadi sekali lagi hayo kita jaga lingkungan ini sama-sama karena tugas untuk menjaga lingkungan ini bukan tugasnya Dina Simpan Hidup. Betul. Tapi tugas kita semua kami hanya mengarahkan. Kami hanya sebagai leader-nya saja. Tapi yang pelaksananya adalah kita semua. Hayo bersama-sama menjaga lingkungan persambahan dan sebagainya. Dengan kondisi kami misalkan kekurangan armada, truk dan sebagainya kami mohon maaf apabila ada masyarakat yang mungkin kok telat gitu ya kadang-kadang mobilnya rusak gitu ya. Mohon maaf begitu ya ke masyarakat Sukabumi tapi intinya kami berupaya seoptima mungkin untuk menjaga supaya sampah-sampah di Sukabumi ini bisa terangkut dengan baik begitu. Dan tidak lupa kami juga sedang kerjasama dengan PT SCG nih ya kita ada pengolahan sampah di TPA Cimenteng dengan merubah sampah menjadi RDF. RDF itu merupakan pengganti batubara Pak. Oh batubara untuk mereka batubara luar biasa. Nah itu sedang sedang dibangun ya insya Allah September diselesai dan ini bisa menguari sampah di TPA jangan sampai TPA kami overload begitu kan makanya tadi lebih baik diolah di desa olah di desa jadi kita tidak ingin pengurahan sampah di hilir tapi kurangi sampah di hulu begitu nah begitu pilih sampah dari rumah begitu ya sampah saya tanggung jawab saya sampah anda tanggung jawab saya anda bukan sampah saya dan sampah anda tanggung jawab dela itu salah ya ya gitu ya ayo ya begitu waduh Pak Kadis terima kasih banyak waktunya luar biasa sekali perbincangan dengan Pak Kadis semoga juga menjadi berkah bagi kita semua menjadi berkah bagi Pak Kadis dan juga berkata terus buat Pak Kadis dan terima kasih banyak untuk sahabat RCL dan pemirsa Kami TV yang sudah menyimak dan menyaksikan saya Ska Perdana bersama tim yang bertugas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton